Intro Siang, sore, malam maupun pagi teman-teman Di dalam konten video kali ini saya akan memuat tentang Stadion Jati Diri Kota Semarang Bagaimana sih teman-teman Cara menuju Stadion Jati Diri Atau mengakses Stadion Jati Diri itu dari mana Ya teman-teman Ini saya berada di Simpang 5 Kota Semarang Nanti teman-teman akan saya pandu Menuju Stadion Jati Diri Setarnya Setar dari Simpang 5 Kota Semarang Dari Simpang 5 ini kita menuju Jati Diri Stadion Jati Diri nanti kita awalnya adalah melewati Jalan Pahlawan Kemudian dari Jalan Pahlawan kita naik ke Jalan Siranda Nanti sampai sekitar 3 Kilo ketemu dengan Taman Rumah Sakit Elizabeth Kita turun menuju area Apol Dan nanti ada lampu merah Kita ambil belok kanan Nah itu nanti setelah belok kanan Nanti sekitar 7 Kilo teman-teman Nanti sudah nampak Stadion Jati Diri Berwarna biru Oke mari kita menuju ke sana Ya tadi teman-teman dari Simpang 5 Dari Simpang 5 silahkan masuk ke Jalan Pahlawan teman-teman Silahkan masuk ke Jalan Pahlawan Lurus saja terus Jalan Pahlawan ini kurang lebih sepanjang 300 meter Ujungnya adalah lampu merah Nah nanti di lampu merah Silahkan teman-teman berhenti dulu Setelah itu lanjutkan lurus saja Nanti masuk ke Jalan Diponegoro ya Teman-teman begitu Nah ini kalau teman-teman pas di ujung Jalan Pahlawan Lampunya sedang merah Silahkan berhenti dulu Setelah nanti lampu hijau Silahkan teman-teman lurus itu yang jalan arah naik ya Itu jalan arah naik adalah Jalan Diponegoro Atau juga orang umum menyebutnya Arah Siranda ya Lurus saja Masuk Jalan Diponegoro Atau Jalan Siranda Dan nanti di Jalan Diponegoro Atau Jalan Siranda ini Teman-teman naik aja terus Naik terus Sampai nanti terus Sekitar kurang lebih 3 kilo ya Sampai di Taman Daerah Rumah Sakit Elizabeth teman-teman Ya ini teman-teman Saya sudah sampai di Taman Bunga Area Rumah Sakit Elizabeth Kita melingkar Melingkar terus Belok kanan Setelah belok kanan Teman-teman lurus Ambil yang kiri Yang arah ke Akpol ya Arah ke Akpol Semarang Atau Akademi Kepolisian Semarang Disitu kurang lebih Sekitar Satu kilo ya Satu kilo ya Ada Akpol Semarang Begitu teman-teman Ini teman-teman Ini lokasinya adalah Lampu Merah Di depan Akpol Kota Semarang ya Ini Lampu Merah Akpol Semarang Ini kalau teman-teman Menoleh ke arah kanan Ini adalah gerbang Akpol Kota Semarang Ini adalah Gerbang Akpol Akademi Kepolisian ya Nah ini lurus aja Nanti Sekitar 400 meter ya Ini jalannya menurun Jalannya menurun Tapi teman-teman harus Mengurangi kecepatan Nanti karena Ada Lampu Merah Kita harus berhenti Ya teman-teman Ada Lampu Merah Harus berhenti Persiapan belok kanan Nah ini teman-teman Yang saya katakan tadi Jalannya menurun Itu ada Lampu Merah Kalau tidak merah Kita langsung aja Ambil kanan teman-teman Tapi hati-hati ya teman-teman Kalau tidak merah Atau kalau sudah hijau Ambil kanan Masuk ke Jalan Semeru Raya Masuk ke Jalan Semeru Raya Nah ini kita sudah masuk Di Jalan Semeru Raya Teman-teman Ini sudah arah Ke Stadion Jatidiri Kota Semarang Nah teman-teman Ini kita sudah posisi Di Jalan Semeru Raya Jalan Semeru Raya Adalah sudah betul Jalan masuk ke arah Stadion Jatidiri Kota Semarang Kalau disini teman-teman Tanya sama orang Daerah sekitar sini Kemungkinan 85% Tahu ya Keberadaan dari Stadion Jatidiri Karena ini adalah betul Sudah jalan yang mengarah ke Stadion Jatidiri Kurang lebih 4 km Sudah sampai teman-teman Ini pokoknya lurus saja Kurang lebih 4 km Sudah sampai di Stadion Jatidiri Kota Semarang Ya teman-teman Ini saya sudah masuk Di area Stadion Jatidiri Kota Semarang Ini saya berada Di sisi Tribun Barat Di Tribun Barat Stadion Jatidiri Kota Semarang Ini saya melingkar Terus ya Dari sisi lingkar Teman-teman Perlu diketahui Bahwasannya Stadion Jatidiri Kota Semarang Ini seharusnya Tahun 2020 Sudah selesai Dan siap pakai Tetapi Apa boleh dikata Adanya Pandemi COVID-19 Sehingga Dana Untuk sementara Dialihkan dulu Untuk penanganan COVID-19 Tetapi Di tahun 2021 Ini Dari pemerintah Dan Dari DPRD Sudah menganggarkan Kembali Sudah dianggarkan Kembali Dana Untuk penyelesaian Stadion Jatidiri Dan diusahakan Nanti Tahun 2022 Sudah Selesai Dan Di Tahun 2023 Sudah siap Digunakan 100% Teman-teman Ini saya Di Sisi Hampir Sampai Ini Saya Di sisi Timur Tribun Timur Di sisi Timur Atau Di tribun Timur Stadion Jatidiri Ini adalah Patung Menteri Supeno Palawan Nasional Yang memang Sudah Sejak awal Sudah Dibangun Dan Sejak awal Di peresmian Tahun 92 Teman-teman Ini saya Coba masuk Nampaknya Ada pintu Terbuka Tidak ada Yang jaga Atau Siapapun Saya coba masuk Teman-teman Ya Ini saya Coba masuk Kedalam Ya Sepi sekali Teman-teman Tidak ada Petugas Atau tidak ada Karawan yang bekerja Mungkin ini masih Situasi lebaran Sehingga masih Sepi Teman-teman Ya Saya sudah Masuk di Lobby Tribun Timur Stadion Jatidiri Kota Semarang Oke Teman-teman Pintu terkunci Saya lihat Tapi sudah Nampak itu Teman-teman Single Stadion Jatidiri Berwarna Merah Dan Megah Tetapi Kunci Nampak Pintu Terkunci Teman-teman Tidak boleh masuk Pak ya Oh iya Maaf Pak ya Saya buat Konten Youtube Itu Pak Tidak boleh Direkam Oh iya Pak Saya matikan Pak Maaf Pak ya Baik teman-teman Dari Bapak Petugas Mohon maaf Belum bisa Mengizinkan Saya Untuk masuk Kedalam Karena Pengerjaan Proyek Belum Selesai Teman-teman Saya informasikan Bahasanya Renovasi Statuan Jatidiri Tadinya Diprediksi 2020 Sudah Selesai Dan Siap Dipakai Tapi Karena Ada Refocusing Dana Dialihkan Ke Pandemi Penanganan Covid-19 Sehingga Sementara Dihentikan Dan Mulai 2021 Ini Sudah Dianggarkan Kembali Dan Mudah-mudahan Terealisasi Ditargetkan Tahun 2022 Sudah Selesai Dan Ditargetkan 2023 Sudah Siap Pakai 100% Sehingga Kemungkinan Besar PSI Semarang Yang Berkandang Disini Sudah Bisa Bisa Memakainya Di Kompetisi Liga Indonesia Yang lainnya Teman-teman Kemegahan Stadion Jatidiri Kota Semarang Yang Bisa Teman-teman Saksikan Dari Sisi Luar Ini Disisi Tribun Barat Stadion Jatidiri Saat Ini Saat Saya Membuat Konten Ini Sudah Sekitar 80% Teman-teman Kondisi Stadion Mungkin Segera Akan Diselesaikan Di Akhir Proyek Ini Begitu Teman-teman Dari Saya Oke Teman-teman Tadi Saya Sudah Coba Masuk Ke Dalam Supaya Bisa Memberikan Liputan Informasi Kepada Teman-teman Bagaimana Situasi Di Dalam Stadion Jatidiri Bagaimana Tribunya Bagaimana Rumputnya Bagaimana Single Seatnya Tetapi Saya Tadi Sudah Berusaha Masuk Tapi Dari Petugas Katanya Belum Bisa Untuk Keluar Masuk Masyarakat Karena Masih Dalam Proyek Penyelesaian Yang Belum Tuntas Nanti Kalau Sudah Tuntas Baru Bisa Dibuka Untuk Masyarakat Ataupun Untuk Tim Yang Akan Bertanding Atau Latihan Sehingga Teman-teman Mohon Bersabar Nanti Lain Waktu Saya Coba Lagi Untuk Membuat Konten Setelah Selesai Sehingga Bisa Masuk Kedalam Saya Bisa Meliput Atau Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Situasi Di Dalam Stadion Jati Diri Baik Dair Rumput Ribunya Single Seat Begitu Teman-teman Dari Saya Terima Kasih Atas Teman-teman Mau Berkunjung Ke Channel Saya Silahkan Komentar Di Bawah Yang Positif Apapun Yang Penting Kita Saling Men-Support Terima Kasih Teman-teman See you Sampai 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 Sampai